hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel pengendara hitam nah kali ini saya enggak review motor turing ini tapi motor Super Moto eh bukan Super Moto sini motor BP sih ini motor supra fitnya keluaran tahun 2007 milik Bro Yuda konsep Super Moto alias ya bisa dikatakan Supra Moto lah Oke Hai di jambat nih ini setang aja sepuda saya ini langsung saja ya saya akan review part peta-peta saja yang diganti di motor ini let's go oke langsung ya untuk lampu utama nih dia memakai lampu Pro-G yang LED tapi ini senya belum kasang ini karena belum 100% sepian juga gak ada ini gimana ini sepiannya nih ada lampu tambahan awal yang dua mata Hai lalu ini untuk labor depan masih orinya untuk kaki-kaki depan disini dia memakai as Sonic dengan peninggi 13 cm jadi 10 cm di bawah dan 3 cm di bagian atas disini juga udah double T ini T milik Supra 125 Oke untuk pengereman disini sudah double tics ini piringan cakram atau disk ini pakai supra 125 yang ori dan dibubut jadi ini di bawah baut ke tromolnya tromol ini milik suprafit new yang ori bottomnya ini eh punya supra juga kanan semua kali per yang kiri kali per kiri milik supra yang kanan pun juga sama milik supra dengan selang rem 130 cm anjir panjang banget ya ini juga ada cover shock cover bottom maksudnya ini juga ada cover ini ini dari pralon kayaknya nih tebel pralon untuk velg depan ini memakai velg dengan ukuran 250 dengan merek sprint xd dengan ban irc dengan ukuran mana tadi ya ini 110 per 80 oke lanjut lagi untuk ini eh master m dan handle kiri milik PCX yang kanan ini rcb oke lihat ini standar sampingnya nih tinggi banget ini ini mungkin standar samping satu meter ada ini ya satu meter ada ini dan di motor ini sudah monoshock jadi ini dia memakai shock m eking mantap sudah monoshock ini untuk armnya custom dengan panjang 61 cm lalu untuk gear setnya ini gear belakang triple s dengan ukuran dengan ukuran 41 dan ger depan 15 dengan rantai 428 tapi ini panjang ini 140 link jadi panjang banget nih kalau ini untuk velg belakang samanya sprint xd dengan ukuran 350 serta ban senior ZN25 dengan eh ZN26 ZN6 2 dengan ukuran 150 per 60 untuk pengereman belakang ini milik FU dengan panjang selang selang rem ini 21 serta tromol supra fit new yang ori Oh ya maaf di sini handle yang kiri ini nih bukan bukan kopling ya tapi ini rem untuk rem belakang dan yang kanan masih sebiasa untuk rem yang yang depan Oh untuk ini kenal pot sini makai kenal pot Nori Fumi yang berbalingga dengan leheran sudah stainless tapi ini masih 80% belum 100% untuk mesin apakah sudah upgrade Oh kata-kata-kata ini harisnya rahasia Hai tidak boleh dibocorkan tuh mesinnya stik ini bentuknya tinggi banget ya anjir Hai mantap-mantap Oke oke cukup sekian video pada kali ini karena sudah mulai panas ini karena sudah siang hari untuk review motor supramoto milik Bro Yudha Aduh apa ini dan siapakah owner ya ini dia orangnya kenapa kok motonya bisa tinggi apakah orangnya tinggi dan ini dia orangnya Bro Yudha Anda tinggi berapa senti sensor mas sensor roh tingginya sensor ya saya mau tanya ini kenapa Anda berpikiran untuk mengkonsep motor anda seperti ini karena jujur aja saya melihat di Instagram di media sosial Supra dibikin super moto itu jarang banget kebanyakan super motonya masih dual shock terus enggak tinggi banget enggak ekstrim padahal di luar sana ah super moto itu kelihatan upside down nya itu ditinggiin paling enggak 10 cm 6 cm lah aku berpunyai niat untuk menyaingi mereka lainnya seperti itu dengan basic Supra ya kayak gitu Mas dan apakah anda penemu Supra moto atau sebelumnya sudah ada mungkin sebelumnya udah ada cuman kalau untuk monoshock atau tipe yang monoshock aku baru melihat si lollipop karena si lainnya itu Supra moto kebanyakan pakai dual shock enggak tahu kenapa kok enggak sekalian monoshock itu enggak bisa ya kayak gitu dengan monoshock apakah suspensinya aman atau gimana atau agak linkse-linkse jujur monoshock itu lebih empuk dia cuman minusnya itu dirantai karena rantainya sendiri dia panjang banget terus kalau buat jarak jauh agar iskan gampang putus rantainya rantainya itu kelemahan dari monoshock seperti itu lalu buat poncengan bisa ini enggak enggak buat ponceng Oh ini berarti single seat ya single seat walaupun double seat tapi aku pakai single seat Oh berarti kalau buat poncengan belum berani ya kasihan yang ponceng Mas nanti sobek celangan Oh iya saya lupa untuk setangnya ini sudah dipanjangin ya kiri 10 cm yang kanan 10 cm jadi udah panjang lalu pertanyaan selanjutnya yang kedua ini kan banyak orang ini masih pro kontra ya masih pro kontra banyak yang bilang konsep kayak gini tuh gimana kayak enggak mampu beli KLX beli CRF di modif kayak gini kira-kira tanggapan anda untuk netizen-netizen yang ke seperti itu gimana ah netizen itu cuman beraninya omong doang sih jadi kalau dibilang enggak mampu beli CRF enggak mampu beli KLX ya mohon maaf kalau KLX ada setinggi ini saya beli bang seperti itu jadi saya itu naik KLX naik CRF ada kaki itu masih ini apa nah masih turah lah jadi saya enggak enggak pengen sih sebenarnya kalau dalam waktu kemarin-kemarin cuman kalau next time ya syukur syukur beli KTM jadi mantap jadi sekarang kan dengan yang BR tuh malah pengen KTM Wah saya demennya KTM banget jadi ini kan di konsep seperti KTM jadi belakangnya itu monosoknya model monotrek kalau yang BR, YZ, KLE, KX itu kan modelnya unitrek monosoknya unitrek berarti ptm monotrek dan unitrek beda beda jadi emang si lollipop ini karena saya demennya di KTM jadi basicnya spermoto KTM yang itu apakah pernah dibuat untuk trabesan aman ini disini pernah oh disini pernah ini tempatnya ini suspensinya aman yang enggak aman rantainya putus berarti PR untuk rantai ini ya bener PRnya untuk rantai karena panjang banget sih Bang berapa sih panjangnya 140 link 140 link ya kayak gitu Oh punya KLE iya iya ini udah gear depan nganu dibandul apa-apa anu seperti gambut lovers dia modelnya namanya gergedong Oh iya namanya gergedong ya bener dulu pernah triple gear ya pernah dulu pernah triple gear sekarang Oh enggak no ya kenapa perkembangan zaman itu jadi dual gear aja ya dual gear ribet sih looknya juga jelek kalau triple gear dan masih ada projek selanjutnya katanya ini belum full masih masih ya yang penting ini spionnya jangan lupa ini ada di rumah cuma enggak terpasang Oh iya nomor ya oke lah yang belakang ini nomor belakang enggak usah mas jelek nah ini kalau hujan nyifat kemana-mana ini jelas itu resikonya spermoto depan belakang kena depan belakang kena ya oke lah banget apakah ada saran-saran lain untuk netizen-netizen di luar sana oke saran saya jangan kebanyakan udah itu aja mantap mantap enggak lah cukup sekian ya video pada kali ini sampai bertemu di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu asfal